Jelang kedatangan Delegasi dan Kepala Negara ASEAN ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Satgas II Preventif melalui Unit Satwa K9 melakukan sterilisasi dan observasi di Hotel Merwora, Kamis 4 Mei 2023. Anjing pelacak jenis German Shepherd ini memiliki kemampuan mendeteksi bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya. Setiap sudut hotel tidak luput dari penciumannya dan memastikan keamanan di lokasi acara terbebas dari potensi gangguan adanya bahan peledak. Pada pengamanan KTT ASEAN 2023, Polri memiliki kekuatan 12 anjing dengan kemampuan pelacakan umum, yakni tindak kriminal dan juga pelacakan khusus yang dapat mendeteksi bahan berbahaya seperti narkoba hingga bahan peledak. 12 anjing pelacak ini akan bertugas untuk melakukan sterilisasi di objek vital seperti bandara dan hotel tempat delegasi menginap. Saya selaku Kasat Gas 2 Preventive, Operasi Komodo 2023 terpusat. Dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42, kita memiliki tujuh subsat gas untuk pengamanan kegiatan ini. Salah satu subsat gasnya adalah subsat gas satwa. Ini akan dikerahkan untuk mengamankan, mengantisipasi di lokasi-lokasi atau objek-objek di tempat dilaksanakan kegiatan-kegiatan KTT ASEAN. Mulai dari bandara, hotel, kemudian di objek-objek kegiatan lainnya, atau tempat-tempat yang dilaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN Summit ini. Adapun penempatan personel K9 akan berada di wilayah pengamanan Ring 1 yang berkolaborasi dengan TNI, untuk menjegah terjadinya tindakan kriminal dan potensi gangguan kamtidmas lainnya. Dari Labuan Bajon, Nusa Tenggara Timur, Lili Yunianti, Fajar Mariansyah, Polri TV